Intro Dan ini dia nih yang ditunggu-tunggu Fat antara Ade Permana kontra Imam Soliqin Pertarungan antara dua orang yang baik Pastinya sopan dan hardwalker Meskipun sebenarnya aku belum pernah ketemu sih Secara langsung sama Kang Ade Permana Tapi prestasinya sih aku pasti tau Luar biasa pokoknya mah Nah kalau Imam kebetulan karena aku pernah ketemu dulu di Solo Itu Imam tuh anaknya hardwalker banget Pantang menyerah walaupun dia tuh masih sangat muda belia Pokoknya mereka punya prestasi yang sangat baik Kalian pasti semalam nonton dong Dan lihat siapa nih effort yang paling luar biasa dari keduanya Hebat banget Nah bagi kalian yang belum nonton check this out Laga ketiga di malam kemarin Adalah laga yang seharusnya menjadi laga title fight Duel antara Ade Permana kontra Imam Soliqin menjadi laga catchweight fight Dan hanya menjadi laga eksebisi Namun intensitas yang ditampilkan keduanya sudah pasti setingkat title fight Ade Permana yang memiliki pengalaman lebih banyak sangat mendominasi laga Takedownnya terus berhasil Di ronde pertama Ade melakukan ground and pound serta mencoba melakukan kuncian Namun Imam yang memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa sama sekali tidak goyang Dapet takedown ya Dapet side control langsung Langsung dia subbo Masuk ke Kembali kita lihat Back mount ini Tidak jadi Tidak jadi ya Langsung high mount ini kita lihat Ade itu mencoba mencari jarak Mungkin secara skill level Dia tidak sampai ada yang kayak bener-bener nonjol banget Jago di semua yang bener-bener master dimananya gitu Enggak Tapi dia bisa mencari celah dimana dia bisa memaksa lawan ke permainan B-nya atau C-nya bahkan Dan sih kita lihat Imam cukup kesulitan untuk keluar dari posisi Kalau dia lebih tajam itu sudah bisa selesai Kalau dia mencoba dan gagal karena mungkin ada kurangan secara teknis Tapi dia kemudian memilih untuk tidak melakukan itu lagi Kepala tadi dia bisa tembus Tembus Kepala ya Pertahanan dari Imam Solihin Pukulan ke badan Dan ini dia ya Variasinya Dia pukul ke badan Ganggu kemudian Lempar lagi Pukulan lagi Wah baik Jauh ini baik sekali Dan berhasil ya Di ronde kedua Dominasi Ade masih serupa Imam hanya bertahan dan bertahan menghadapi serangan ground and pound dari Ade Permana Elbow, punch, bahkan knee mendarat telak ke wajah Imam Tapi sang Samson Jawa asal Solo ini sama sekali tidak mau menyerah Dan laga pun berlangsung hingga ronde ketiga Kita lihat timing yang baik Setiap kali Imam melakukan serangan dan Ade selalu mendapatkan kaki flinchnya Disapu ke bawah Takedown lagi Masih di barang sini kan Ke Saipon dulu Ke Saipon dulu aja Ke Saipon dulu aja Baik sekali Ini kalau dia menggunakan retuknya ya Ade mendominasi permainan dan Syar selalu mendapatkan di atas ground and pound Yang over break di setiap pertarungan itu sangat mempengaruhi Karena tenaga orang yang over dan tidak over itu mesti jauh berbeda Dan dia mungkin kuat karena fisiknya yang main gak over dan terlalu gede Di ronda pamungkas ini pun Ade masih terus menerus menyerang Akhirnya wasit yang menghentikan laga karena Imam dinilai sudah tidak melawan Kemenangan ini menjadi kemenangan ketujuh Ade permana berturut-turut Saya menginginkan hari ini adalah saya mendapatkan sabuk abadi Iya Karena walaupun saya main di berat dia lebih dari saya tapi saya sudah melakukan title fight selama 3 kali Tahun depan insya Allah saya akan naik kelas Karena saya sudah tidak bisa bertahan lagi di kelas 48 kg Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih